Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita melanjutkan video kita tentang Google Data Studio Di video yang kedua yaitu membuat kontrol data Bagi yang belum menonton video sebelumnya Silahkan di cek di channel ini di bagian playlist Google Data Studio Oke kita langsung saja Di sini silahkan teman-teman dibuka aja https locker studio.google.com Atau teman-teman bisa ditulis di site engine nya yaitu Google Data Studio Seperti itu Nanti akan masuk dan tentu untuk akun Gmail nya harus sudah teregistrasi Seperti itu Oke kita lanjut ya Ini adalah contoh data sheet yang sudah kita buat Kita coba edit dulu ya Nah di bagian laporan disini kita membahas sedikit Untuk kontrol datanya Nah kita buat dulu untuk kontrol data Biar kelihatan disini Di bagian diagram kita bisa masuk di bagian baris perhalaman Nah kita pilih 10 aja Jadi ada 10 data yang akan disajikan Ini untuk kontrol sederhana di bagian tabel Dan sekarang kita masuk ke kontrol di bagian datanya Nah cara membuatnya teman-teman ya Ini biar kelihatan aja Oke Jadi kita masukkan di bagian sisipan Nah disini ada ya Ada drop down daftar ukuran tetap dan lain-lain Kita coba ke bagian sisipan atau ke bagian tambahkan kontrol Saya akan coba di bagian menu drop down ya Ini kalau sudah di klik Kursornya menjadi tanda tambah Seperti ini atau tanda plus Tinggal kita gambarkan aja Nah seperti itu Nah ini akan terorganisir ya Atau langsung berfungsi Sebagai filter berdasarkan nama Nah kita bisa pilih disini Misalkan atas nama adit saja ya Seperti ini Atau kita bisa dipilih Tombol hanya Otomatis atas nama adit aprilian saja yang tampil Seperti itu Itu cara membuat kontrol data dengan drop down ya Seperti itu Atau mungkin menggunakan pengukuran lain ya Bukan nama misalkan Nah kita bisa pilih di bagian sebelah kanan Disini ada kontrol kolom ya Misalkan kita yang dipilihnya adalah nis teman-teman Nah ini akan berubah menjadi nis Dan tinggal kita pilih aja Seperti itu ya Ini kalau mau satu tinggal dipilih hanya aja Seperti itu Jadi kita pilih nisnya aja Oke kita lanjut Ke bagian tambah kontrol yang lain ya Ini coba kita perkecil dulu Biar tidak terlalu besar Ini kita pilih aja semuanya Oke Ada 65 ya Sebentar Ya seperti ini Nah di bagian kontrol yang lain Yaitu ada di bagian daftar ukuran tetap Kalau daftar ukuran tetap Berarti ini bentuknya adalah Tabel yang statis ya Jadi di bagian tabel ini Sudah disediakan semuanya Nama-namanya tinggal di checklist aja Bila mana ingin menggunakan daftar ukuran tetap Atau kita bisa hilangkan untuk sum ya Karena ini tidak digunakan Hanya namanya saja maksudnya seperti itu Nah seperti itu Jadi untuk nama tinggal di checklist Nanti akan tampil disana Kalau kita dihilangkan Otomatis Di bagian atas juga akan terfilter ya Kita coba pilih hanya septian aja Maka yang tampil hanya septian nur syaban Seperti itu Oke itu untuk kontrol data ya Bagian daftar tetap Kita lanjut ke kotak input Nah kalau kotak input ini Seperti Search engine ya Jadi mesin pencari Kita pilih dulu Misalkan di bagian nis ya Saya sarankan Yang dipilih adalah nisnya Nah seperti ini Jadi tinggal dimasukkan aja Untuk melihat bagaimana nanti hasilnya Teman-teman bisa mengklik tombol lihat Nah disini kita masukkan misalkan 10 Oke Nah ini tidak ada ya Kenapa tidak ada Karena tidak ada Data yang menggunakan Angka 10 saja Nah ini adalah data-data aslinya Kita coba Dikopas ya Jadi harus sama untuk angkanya Oke kita paste aja Dan kita enter Nah disini ada Adam Setiawan Betul namanya adalah Adam Setiawan Oke kita lanjut ke mode edit lagi Lalu ada filter lanjutan ya Kalau ini untuk bagian filter lanjutan Biasanya seperti filter di dalam spreadsheet ya Jadi kita tinggal buat aja Seperti ini Nah disini ada opsinya Atau ada pengukurannya teman-teman Oke kita coba ya Disini yang dipilihnya Bukan nomor ya Tapi coba kita pilih bagian nis aja Nah disini ya Bukan sama dengan Tetapi Kita coba Berisi ya Kita coba dilihat Nah ini ada di dalam Oke Kita masuk ke mode preview Dan disini Kita masukkan aja Misalkan angka 10 Sebentar Ini harusnya di Checklist semuanya saja Oh ini untuk bagian nisnya ya Kita hapus Oke Ini juga di checklist Sebentar Ini terlalu banyak ya Untuk filternya Jadi ini kita buang Kita delete aja Nah yang nis juga kita delete Dan kita buat di bagian filternya saja Oke Kita coba Dilihat dulu Nah Sekarang tinggal Kita masukkan saja disini ya Untuk nisnya Apakah Menggunakan Angka Seperti yang tadi Kita enter Nah ini ada Atas nama Adam Untuk konten Yang Di dalamnya ada tulisan Atau ada karakter Seperti ini Tapi Teman-teman juga Masih bisa menggunakan Opsi yang lain Misalkan Dengan menggunakan Angka Lebih dari Kurang dari Sama dengan Dan lain-lain Seperti itu Kita coba Misalkan menggunakan Biasanya Harusnya Angka ya Kalau misalkan Ada lebih dari Kurang dari Nah Yang ini ya Lebih dari Kita coba Lebih dari Sepuluh Misalkan Nah tentu banyak ya Disini angka-angkanya Atau Lebih dari Seratus Nah ini ada Atas nama seratus Tidak ada Ternyata ya Untuk di bagian nomor Tidak ada seratus Oke Seperti itu Jadi Kalau Teman-teman Menggunakan nomor Di bagian Kolom seratus Tapi kalau misalkan Di kolom produksi Itu ada ya Kita coba Dilihat Produksi audio Nah ini Produksi audio visual Kita coba Lebih dari Sama dengan Seratus Apakah ada Nah ini ada Rijal dan kawan-kawan Nah ini adalah Untuk Menggunakan Filter lanjutan Lanjut Di bagian bawah Ini coba Kita hapus dulu Dan Di bagian Filter lanjut Ada juga Di bagian Tambah kontrol Yaitu Penggeser Kalau ini Maksudnya penggeser Jadi kontrolnya Itu menggunakan Scroll Seperti ini Jadi tinggal digeser Aja Misalkan 43 Nah ini Datanya berarti Di antara 43 sampai 56 Seperti itu Atau Dari kanan 43 sampai 51 Ini bisa dilihat Jadi datanya Di scroll Berdasarkan Data yang sudah Ada Nah ini Berdasarkan nomor Nah kalau Mau menggunakan Nilai yang lain Tinggal dipilih saja Di sini Seperti itu Ini kita coba Hapus dulu Dan kita Tambahkan Pada Filter yang lain Ada di bagian Kotak centang Ini adalah Bulean Benar dan tidak Nah kebetulan Data kita bukan Bulean ya Bukan benar Dan tidak Lanjut juga Ada di bagian Kontrol tanggal Kalau ini Datanya harus Berhubungan dengan Tanggal Kebetulan kita Tidak ada Dan yang terakhir Maaf Maksudnya Sebelum terakhir Ada kontrol data Ini dari Google Analistik Dan yang terakhir Adalah Tombol Nah ini Tombol Juga berguna Untuk Extend Maksudnya Untuk tindakan Yang lain Misalkan Di sini Ada pilihan Navigasi Berarti tombol Menggunakan link Tindakan laporan Di sini Bisa dipilih Apakah menggunakan Seseorang Seperti itu Dapatkan link Laporan Atau Download Laporan Saya coba Buat aja Di sini Tombol Download Laporan Misalkan Download Laporan Oke Seperti itu Kita coba Di bagian Preview Ini terlalu besar Kita buat Tombol Download Kita coba Lihat Nah ini Ada ya Tombol Download Lalu Kita pilih Dan ini ada Beberapa Opsien Abaikan warna Background Tambahkan link Ke laporan Lindungi laporan Dengan sandi Dan lain-lain Kita abaikan Aja Nah ini Tinggal Download Dan langsung Mendownload Dalam bentuk PDF Yang sedang Menyiapkan Kalau dilihat Hasilnya ini Menjadi offline Seperti itu Oke Itu Untuk Menggunakan Kontrol data Yang ada Di dalam Google Data studio Oke Terima kasih Kita bertemu Di video Yang ketiga Terima kasih